Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 114 Pada hikmah nomor 114, Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan atau menyinari atau menjelaskan perkara-perkara yang zohir Dengan cahaya-cahaya makhluknya, dengan cahaya asar-asar dari makhluknya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan rahasia hati atau menyinari hati Asara'ir mata hati bi'anwari awasafihi dengan cahaya-cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain begini Makhluk Allah di sini itu ada dua Pertama, makhluk Allah yang tampak dengan panca indera Contohnya apa? Bumi, langit, kita, manusia, sawah, laut, dan lain-lain Nah, perkara-perkara yang zohir tersebut Allah tampakkan Allah sinari dengan makhluk-makhluk Allah yang lain Maksudnya, contoh Bumi menjadi terang karena sinar matahari Matahari makhluk Allah Kita bisa melihat meja, bisa melihat sawah, bisa melihat jalanan Karena apa? Karena ada mata yang bisa melihat Jadi perpaduan antara sinar matahari misalnya Dengan kemampuan mata untuk melihat Maka tampaklah perkara-perkara yang zohir Jelas ya, singkatnya beginilah Perkara yang zohir disinari oleh makhluk-makhluk Allah Seperti matahari, lampu, rembulan, baterai, dan lain-lain Sementara hati manusia, mata hati manusia Itu disinari dengan cahaya-cahaya yang berasal dari sifat-sifat Allah subhanahu Kalau tadi perkara yang zohir disinari dari sinar yang berasal dari makhluk Allah Seperti matahari Tetapi mata hati manusia disinari dari sinar yang berasal dari sifat-sifat Allah subhanahu Maksudnya apa? Maksudnya contoh Allah bersifat ilmu Allah bersifat aliman Allah maha mengetahui Allah maha punya ilmu Muda'aliman Dia lah yang mengajarkan ilmu Hati kita diterangi dengan ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sifat Allah yang Macar Maha pandai Lalu hati kita juga diterangi dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sifat Allah yaitu alha, alhati yang maha memberhidayah Kalau lah hati kita tidak diserangi, tidak diterangi dengan cahaya-cahaya yang berasal dari sifat-sifat Allah Maka kita akan menjadi gelap Menjadi Tidak punya hidayah Contoh misalnya Orang-orang yang punya ilmu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tahu bahwa Kalah di akhirat Semua yang ada di dunia ini itu tidak penting Yang penting hanya kalimat subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar Misalnya Karena apa? Karena kalimat subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar Ia termasuk bagian dari al-baki yaitu sholihat Kebaikan yang akan kekal Tetapi alam dunia ini adalah sesuatu yang fana Nah Karena hal tersebut Karena sesuatu yang lohir disinari dengan cahaya yang berasal dari makhluk-makhluk Allah Sementara hati disinari dengan sinar-sinar yang berasal dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena hal tersebutlah Kemudian cahaya-cahaya lohir itu akan hilang Sementara cahaya-cahaya hati tidak akan pernah hilang Kalau hati kita sudah dikasih ilmu oleh Allah Kalau hati kita sudah dipilih hidayah oleh Allah Maka hidayah tersebut yang akan terus menyinari hati ini selama kita hidup di dunia Dan nanti bersinar pula setelah kita hidup di akhirat Bahkan Cahaya-cahaya rohani Cahaya-cahaya maknawi tersebut Kalau diandaikan Seandainya cahaya iman yang ada di dalam hati kita ini keluar dari tervisualisasikan Maka dia akan memancar dari bumi ke langit Cahaya iman seorang mu'min Kalau divisualisasikan Karena hal tersebutlah Karena perkara zohir di sinari yang dari sinari berasal dari makhluk Allah Seperti matahari Lalu hati di sinari dengan sinari-sinar yang berasal dari subhanahu wa ta'ala Maka ada sayir yang mengatakan Inna samsan nahari tagru bu bileli wasamsal kuru bilaisat tahibu Sesungguhnya matahari siang itu akan terbenam di waktu malam Sedangkan matahari hati tidak akan pernah tenggelam Jadi kalau hati kita sudah mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka cahaya tersebut akan terus menuntun kita Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tahu ada cahaya lahir Ada cahaya batin Nah kalau kita lihat penjelasannya disini dalam Cara Kitab hikam Dijelaskan bahwa Cahaya lahir Cahaya lahir Siapa itu Cahaya-cahaya yang berasal dari subhanahu wa ta'ala adalah Ya al-ulum ilmu-ilmu Allah Wal ma'arif Ma'arifatullah atau pengetahuan Wal asrori dan rahasia-rahaja Allah Wal muradu bi awasafi Awasafi rubu biyatin Awasafi rubu biyati Kal'adhmati Wal'izzati Wal'jalali Wal'jamali Wal'kibriya'i Wal'kamali Wa'ghairi dhalika min awasafi Zat al-aliyah Wal'zat Latufariku asifat Fa'idha asyraqot asara'iru bi'anwari ma'arifatis Sifat Faqot asyraqot bi'anwari ma'arifatizat Kita lazumi ladi bina sifat wal'zat Suman nasufi syuhudi hadihil anwari al-batinati al-latihia anwarul al-safi ala sarasati aksamin Qismun yashhadunaha alal pu'nti wahum ahlul ma'komi al-islami Wa'kismun yashhadunaha alal kurubi wahum ahlul muraqobah Min ma'komi al-iman wa'kismun yashhadunaha alal itisal wa'hum ahlul ma'arifah min ma'komi al-ihsan Wa'ahlul ma'komi al-islam anwaruhum do'ifah ka'anwarin ujum Wa'ahlul ma'komi al-iman anwaruhum mutawasutuh ka'nuril kumar Wa'ahlul ma'komi al-ihsan anwaruhum sa'ati'atun apa ya ka'anwaris syamsi Fatahas shola'ana anwar al-batini Salah satu nujumul islam wa'komi al-tawhid wa'shamsul ma'arifah Jadi cahaya islam diibaratkan seperti bintang Cahaya tois dibakar seperti rembulan Dan ma'arifah diibaratkan seperti matahari Wa'ilaha zamana asyharu ibn Faridbi Kauli Tidak usah terlalu banyak lah Selain sayanya gak paham Mudah-mudahan anda lebih paham Yang bisa saya pahami khususnya di penjelasan guru kita bersama Bahwa sesuatu yang tampak Yang lahir, yang gohir Itu disinari oleh cahaya-cahaya makhluk Allah seperti cahaya matahari Karena yang menjinari makhluk Maka cahaya tersebut itu bisa redup Bisa menghilang ketika malam hari Sementara hati kita, mata hati kita disinari dengan sinar-sinar yang berasal dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena disinari dengan sifat-sifat yang sinar yang berasal dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan bisa Senggelam meskipun di malam hari Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Wa tub'alainna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa al-afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton